So guys kita racik dulu untuk pemainnya dimana disini dia butuh 4 poin kemajuan yang bakalan menaikkan dari segi penyelesaian eksekusi bola mati dan lengkung karena dia posisinya taking loh guys ya passingnya dia butuh 8 oke passing 8 dimana disini passingnya rata-rata di atas 80 kemudian dribblenya adalah 8 juga oke dimana dribblenya akan naik menjadi 90 kemudian ketangkasan dan dia juga butuh 8 oke 8 guys ya rata-rata ini pemain di atas 80 semua guys ya untuk posisi-posisi gacornya kemudian dia juga butuh low body strength 4 saja oke so ini dia pemainnya sangat layak untuk teman beli guys oke kita confirm aja so guys langsung kita konfirmasi saja oke nah so guys disini dia cuplikan sedikit bagaimana untuk aksi-aksinya skill dari Savi Simon sebelum kita review lebih mendalam apa keunggulannya guys ya oke gacor sih nah ini dia oke hmm langsung terjatuh pemain lawannya guys ya OP parah sih suh mantul lah oke langsung saja kita ke next capture so guys langsung saja kita gaskan beli pemainnya guys ya dan disini pemainnya paling mudah sih didapatkan karena dia hanya bintang lima oke langsung saja kita ke kontraknya daftar pemain kayak langsung saja kita slide ke arah Yap mid season MVP ini guys ya calon pemain dan kebetulan pemain ini tidak terlalu mahal untuk teman beli guys ya karena bisa kita rekrut hanya dengan calon pemain bintang tiga pastinya apalagi calon pemain bintang tiga itu jarang yang gacor parah guys jadi hari ini teman semua wajib coba beli guys ya karena di next update dia akan hilang sih oke dia adalah Savi Simon ini dia pemain bintang tiga bisa teman rekrut dengan calon pemain bintang empat oke statistiknya gacor dan disini ini untuk keahlian pemainnya lumayan gacor sih oke langsung saja kita rekrut gaskan guys oke deh ya Savi Simon gas beli guys ya sebelum pemain muda ini hilang dan dia uniknya tingginya tidak terlalu guys ya cuman kokoh di posisi attacking midfielder dan untuk bintangnya hanya tiga dan bukan bintang lima namun kemampuannya gacor parah apalagi Savi Simon ini bisa teman mainkan di all position juga sih guys ya oke langsung guys inilah dia untuk all position dari seorang Savi Simon tadi yang kita rekrut bintang tiga guys kayak di posisi attacking dia akan menaik menjadi 92 karena disini juga di bus tim kecakapan gaya main tim kemudian di posisi sentral dia juga bisa masih 92 di posisi defense turun beberapa di posisi RWF turun juga di posisi ini memang bukan bisnisnya kemudian dan uniknya disini adalah dia juga bisa di posisi striker guys ya apalagi untuk gaya mainnya adalah seorang pemburu celah tinggi 168 Oke ini dia dribble paling keunggulannya jadi ini pemain sangat layak temen beli sih untuk di calon pemain bintang pad ini guys soal mungkin itu video kita untuk hari ini guys dan see you di next video guys terima kasih